Intro Awal bulan juga akhirnya, bahasa IOTM dulu kita ayo Halo teman-teman sobat Zod, dimanapun kalian berada Selamat datang kembali di jurnal si gendut Barang host ganteng kalian, Angga The Zodiacs Dan ya, di video kali ini kita mau bahas tentang IOTM terbaru bulan September tahun 2021 Kau udah tau nama item ini bahkan dari sebelum IOTMnya keluar Kenapa kok bisa? Karena ada data mining Kita bakal coba bahas itu juga nanti sekalian Sama teaser buat Harpes Festival tahun ini Persiapannya belum dibikin ya, nanti di next video 1 atau 2 part aja Dan di akhir kita bakal bikin set challenge Serta pembagian giveaway IOTM bulan kemarin, Crystal Crown Belum masuk ke video, jangan lupa buat klik like dulu di video ini Dan subscribe ke channel Jurnal Si Gendut, teman-teman sobat Zod Karena seperti biasa, 10 ribu subscriber sekali Satu buah remen buat kalian yang beruntung Langsung aja yuk, terpapak panjang-panjang lagi, terpapak samanci lagi Kita ke iklan dulu boy Puff Word jasa yang baru buka lagi Udah gila, banyak banget word jasa yang baru buka Dan kualitasnya itu loh teman-teman sobat Zod Standar word jasa sekarang tuh mengerikan banget Kalian gak percaya? Silahkan mampir kesini Ke word Ayo Sewa by Mauceve Yang mana nama wordnya yang bener bangga? Mauceve atau Ayo Sewa? Nama wordnya Ayo Sewa Ownernya namanya Mauceve Hahaha Disini karena dia baru buka teman-teman Dia ngejual room nih dengan harga 4-6 DL aja Dan pajaknya Dijamin murah sekali Apa aja yang saya ditawarkan sama dia? Banyak Ada harpes, ada tanem, growth scan, UT Gaya Dan nih katanya ya Harpes sama UT Gaya disini tuh paling laku Jadi kalau kalian mau sewa disini Harus buru-buru biar gak kehabisan Di masing-masing roomnya udah ada traster board Teman-teman sobat Zod ada beberapa admin Yang ngasih tau jasa apa aja yang mereka kasih di masing-masing roomnya Jadi kalian mau tau admin ini mau ngapain aja Mau ngapain aja bisa ada harganya Udah dikasih-kasihin Jadi nyaman banget ya Ada ESBnya gak bangga? Ada lah word ini bakal di ESB 5-10 kali sehari Tergantung dari sepi atau rame nya word Jadi kebetulan Ownernya lagi belum online aja Udah janjian tadi padahal Jadi Buat teman-teman sobat Zod yang pengen jadi admin disini Silahkan ya Mau sewa-sewa jasa disini Udah keliatan trustednya ya WLnya juga udah keliatan di sebelah sana Udah pasti trusted Langsung aja Kalian datang ke word Ayo sewa By Mauceve Oh iya sebelumnya gue juga mau nyebutin dulu Buat gue sendiri Selamat datang bulan kelahiran Aduh udah lama banget Gue gak ulang tahun Terakhir tahun kemarin Aduh udah lah Gue gak bisa ngejok Semang dasarnya Kita langsung to the point aja Kita lihat dulu Ayo TM terbaru Uw badai ya teman-temannya Uroboroschum Uw mamamia Cakep sekali Uroboroschum Kita ambil dulu Satu harga Rp350.000 Masih standar teman-teman ya Kita baca-baca info dulu Udah lama gak baca-baca info By the way barang yang mana Oh ini The endless loop of life and death Personalified and celebrated Is this a charm Or is this a curse Cures 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 Kayaknya bener Keren banget ini barang coy Kita deketin dulu Deketin Mari kita membuka-buka dulu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Gue ngitungin loh Sama Ances jadi 10 Mana Ances gue Nah ini dia Sudah botak kita ya Sudah botak Lalu kita pake teman-teman Sobat Zo Uroboroschum Bedeh Cakep Tunggu sebelum kita Main-mainin barangnya Ya gak enak banget nih Kita liat dulu disini Ada gak Wah gak ada Gak ada yang bisa diatur Dari sini teman-teman Sobat Zo Kalau ada Harusnya dia ada icon yang baru disini Artinya gak bisa diatur-atur Kita liat efeknya dulu Efeknya adalah Build range Wah bener kan Nggak gue bilang Eh kemarin gue bilangnya Break range apa build range Rewind dulu Ngeliat dari jauhnya Dia bisa nge-break Teman-teman Kayaknya gue Suspeknya Ini adalah item Dengan fungsi break range Wah gue bilangnya Mana break range lagi Build range ternyata teman-teman Kita buktikan ya Kita udah punya display block disini Mari kita berdiri di tengah-tengah Oh iya bener dong Sampai 4 nih ke atas Kalau kita gak pake Cuma bisa sampai 3 Teman-teman Sobat Zo Sampai sini doang Atasnya gak bisa Tapi sayang banget ini Kalau dipakein build range Yang lain juga ada yang build range Kayak Cernunos Lebih murah Harga cuma 30-50 WLan Efek juga sama lah Warnanya hijau kebetulan Nih Sama aja kan Bisa nyampe sini juga Wah udahlah Soalnya kalau di neck ini Orang biasanya bakal pilih yang lain Mungkin dia pilih kayak Grezak Horde Shoulder Cannon Atau malah Zredra Ghost Calf Kalau dia pake Rayman Apalagi kan Cocok banget sama Zredra Ghost Calf Tuh berdua Tuh Nice thing to have lah Kayaknya Tapi udah banyak substitusinya Mungkin cuma kepake Ini barang Buat gaya doang Tapi untuk gaya oke banget sih Tuh Jalan ada kayak Blink-blinknya gitu Teman-teman Nah kalau kita berdiri Juga ada Walaupun dikit itu Dan ada efek animasinya Ini loh Yang ganteng parah Bedeh Tuh Challenge nya gimana nih Yang bagus bangga Ada beberapa yang bisa gue saranin sama kalian Yang pertama Sayangnya kita gak bisa pake Celestial Dragon Champ ya Karena dia sama-sama di Kalung teman-teman Aduh sayang banget Nah kita pake lagi Oroboros nya Yang pasti-pasti dulu deh Celana Celana gue pake Country Reading Bridge Ini dia teman-teman Sobazzo Ini murah Kalian bisa dapetin dari class Lalu untuk rambut Gue ada beberapa pilihan Intergalactic Masih masuk akal Tapi masih agak ribut Agak berisik gitu Nah kita biarin dulu Settle dulu disini Untuk wing kayak mana bang Gak bisa bling wing Atau kalian bisa pake Perbaduan anime Sama Angel of Mercy Kalau ada Teman-teman ya Atau kalau mau lebih nyantai lagi Kalian bisa pake Rift Cap Dengan warna yang merah Tapi kenapa merah bang Karena kayaknya Orang sama merah Gak begitu jauh Soalnya rencananya Gue pengen pake Ancestral Alliance of Riches Di bawahnya Kalau Sayangnya dia gak begitu Kelihatan Kayaknya lebih bagus pake Ancestral Totem Lebih keliatan ya teman-teman ya Kita tetep dulu Pake Intergalactic Warrior Untuk tanduk Atau head Itu ada 3 pilihan nih Pertama Hellfire Horn Warna oran Masih masuk akal Atau Hellfire Hornnya Mau kalian tambah Sama anime male Biar agak Keren oranan gitu Boleh juga Kita settle di Mercy dulu Untuk baju Neoner Standar lah Udah ya Soalnya badannya juga Kelihatan jadi lebih kekar Dan ada efek juga kan Lalu untuk tangan Tangan ini agak gue rancu nih Ya pake Golden Peak Egg bisa Pake Giving Grow Egg Juga gak apa-apa Sebenernya Sama-sama Agak kuning-kuningan gitu Settle Grow Egg dulu Oh ya kepala lain dulu Kepala bisa pake Crown of Cosmos Kalau misalnya mau Saya ketutupan belakangnya Jadi kita Settle pake Hellfire dulu aja ya Terus untuk kaki Kaki juga Cuma ada 2 nih Palingan Harvest Robinson Sama Nih Harvest Robinson Warnanya oren ya temen-temen Disini Dan bisa pake Golem Gift juga Yang warnanya Oren Sayangkan jadi merah nih Tuh jadi agak kemerah-merahan Merah-merahnya merah lava lah gimana Pilihan lain mungkin bisa pake Crown of Season Yang Autumn ya Dia Autumn Kalau gak salah Trail sama auranya Ya Autumn Dua-duanya temen-temen Sobat Zo Lebih Laylow Tapi auranya lebih keliatan banyak Temen-temen Gue masih ragu Pake wing atau enggak ya Tetap pake Reef Cap aja ya Kayak Pake Reef Cap Kayak masih masuk akal Kalian tinggal cari merahnya Lebih mirip juga Gak masalah temen-temen Kalau mau gila-gilaan Bisa pake ini Pake American Sports Ball Jersey Biar keliatan gitu Merah-merah ya Nah ya enggak lah Kita pake ini dulu Untuk yang lain Kayaknya gak begitu banyak Yang bisa kita tambahin Mata juga Palingan pake Burning Eye Atau bisa pake mata Kalian bisa kalian warnain aja Dan pilihan terakhir Mungkin gak mau gue coba tuh ini Wah ketutup Ketutup auranya Sayang banget Nih hadiah dari class Timpang Arm Sayangnya Gak bisa Dah kayak gini paling Ya kalau emang mau rame Bisa ganti nih Blink Wing Ini Tuh rame banget Udah kayak pasar malam Anches warna kuning Warna merah gak keliatan Kita lihat harganya dulu yuk Buy Auroborosnya Penuh temen-temen Sobazzo Sekarang gue lagi di Buy Cham Bentar gue hidupin dulu Option kayak biasa Personal setting Matiin ini Kalian orang jual cam Yang barunya berapa Sell 195 195 Belinya kayaknya 193 193 temen-temen Sobazzo Oh iya dan bener banget Katanya kayak Ini ya kayak Logonya Nanatsuno Taizai Yang punyanya si Apa Yang sering ngomong Sate-sate-sate Itu lupa Gue sebutin nama ini Di bawah gue lupa namanya Gue mau ingat Namanya Meliodas Yaelah Kayak Lambang tato nya dia Tato dosa naga kan Waduh Namanya Oroboros Cam Dan gue udah tau nih Temen-temen Sobazzo Nama item ini Karena ada di komenan gue Yang ngomong Kayaknya namanya Oroboros Cam Katanya dia dapet dari IG Dapet dari beberapa Akun IG Yang katanya bisa data mining Nah apa data mining ini temen-temen Data mining ini adalah Mereka bisa tau Atau bisa Ngeliat item-item Yang ada Di dalam database game ini Di game ini kan ada klien Ada servernya Nah gue juga gak tau nih Mereka bisa ngeliat Bisa mining data Atau bisa ngambil data yang klien Apa yang server Nah ini merugikan gak temen-temen Sobazzo Untuk sebagian orang merugikan Tapi sebagian orang bilang Ini Jadi having fun Jadinya Entahlah Kalau gue berpikirannya gini Ini kan IOTM Begitu ada word by plusnya Biasanya orang bakal langsung Ngelock Dan orang-orang tersebut Jadi kaya dalam Suatu waktu Gitu kan Kayak mendadak gitu Terus seenggaknya bisa dapet DL lah Dari jualan word tersebut kan Salah gak ya Enggak lah Cepet-cepetan ngelock kan Tapi yang jadi masalah adalah Ketika item tersebut Belum ada Ada orang yang lain yang tau Dan dia ngelock Bukan berdasarkan hoki ya Tapi berdasarkan cara Yang setau gue Data mining itu ilegal sih Tapi gak tau deh Kalo di Grotopia Kayak mana hukumnya Gue juga gak ngerti Nah itu Kayak Ya orang-orang Artinya udah banyak yang tau Orang-orang bisa ngelock duluan Gitu kan Jadi profitnya gak adil Ya gak juga sih Gak adil juga Pinter-pinter mereka lah Gitu kan Cari kayak mana Cara cari profit kan Cuman ya itu Data mining itu Biasanya ngambil data Ini beda ya Dia bukannya kayak Safedad yang ngambilin Akun apa Grow ID kalian sama password Bukan Dia cuma nge-mining data Dari Grotopia aja Agar dia tau item-item Yang mungkin bahkan Belum keluar gitu loh Tapi kalo ini pendapat gue Dan pendapat gue kan Tentu berbeda-beda kita kan Pendapat kalian gimana Tentang data mining ini Gue bener-bener pengen tau dong Di kolom komentar di bawah Soalnya Gue sendiri gak pro Gak kontra sih Kalo kalian gimana Astagfirullahaladzim Gue hampir lupa Ngambil crown-nya Crown apa namanya Crown Crystal-nya Di tempat Arman Dibayar Crystal SS Ini temen-temen Aduh ya Ini temen-temen sobat Pemenang dari Si Crystal crown ini Namanya Conan Kaneki Nama warnanya AWUSQ Dan ownernya Miss M-Y-S-T-T-G-T Yuk sekarang kita kesana Yuk Warp M-Y-S-T-T-G-T M-Y-S-T-T-G-T Dah bener Weh kita taruh dulu Donation box Gift-gift Crystal crown Selamat menang Giveaway JSG Oke mantap Dan buat temen-temen Yang belum beruntung Tenang aja Ayo TM yang ini Juga bakal digivewayin Tapi direkap jurnal Di akhir bulan ini Jangan lupa buat ditonton ya Dan Rayman ya Gue lupa juga Kita belum giveaway Rayman Jambi masih kayak ginilah Temen-temen masih level 4 PPKM nya Terakhir tanggal 6 Kalau emang gak juga Masih diperpanjang juga Mungkin gue bakal bikin video Indoor aja deh Udah lama banget deh Giveaway Rayman Gue gak enak banget Belum ngasih-ngasih sama kalian Semoga beruntung dari Yang nanti komentar-komentar ya Jangan komentar disini Bukan disini videonya ya Jangan Terakhir kita ngomongin sedikit aja Tentang teaser dari Harpest Festival Harpest Festival itu Biasa diadakan di bulan September Bulan ini Tapi bukan belum tentu hari ini Karena gak ada juga kan Dan belum tentu juga Tanggalnya tanggal berapa Dan biasanya Gak terlalu mengikuti Yang di real life Atau di dunia nyata Temen-temen Jadi jangan nanya lagi Kapan bangga Harpest Festival nya Gue cuma tau di bulan ini aja Kita sama-sama player Apa yang kalian gak tau Gue juga gak tau biasanya Kalau ada informasinya Gue kasih tau sama kalian deh Nah untuk persiapannya sendiri Ini sekedar teaser aja Buat besok-besoknya Lumayan banyak juga Yang mau kita siapin Temen-temen Sobazo Ada beberapa cara profitannya Pasti adalah full pack Lalu Handside Lalu Farm tentunya Pastilah namanya Harpest Festival Pasti butuh farm Lalu berikutnya ada Jems Ini juga penting temen-temen Bukannya kita gak butuh jems Kita butuh Dan Kita juga butuh Barang-barang Untuk ngebikin Barang dari si Songpion Yang akan kita bikin Dari Balance Moon Cake nanti Jadi lumayan banyak Cara profitnya Makanya kalau gak cukup Satu part Mungkin dua part Dan ini sedikit Buat kalian yang nonton Sampe batas ini Gue bikin video kemarin Dan gue bilang Youtuber gak selalu benar Ada beberapa komentar Yang ngomong Dan mencoba Mengadu domba gue Sama orang lain Yang bilang kalau Lo kalah pamor ya Sampai ngomong kayak gitu Orang lain profitannya Gede-gede Lo profitannya cili-cili Kecil-kecil Makanya jadi youtuber Jangan miskin Makanya jadi youtuber Jangan bego Makanya jadi youtuber Jangan noob Teman-teman sobat zoe Gue bikin video Gue bikin profitan Itu adalah profitan Yang gue rasa Kalian bisa ikutin Karena sayang banget Rasanya gue jadi Konten kreator Tapi kalian itu Cuman bisa nontonin gue Gak bisa ngikutin gue Bukan itu tujuannya Beda caranya Sama orang lain Nah kalau emang penonton gue Hanya segini Ini aja Udah gue sangat syukurin banget Karena kalau gak ada kalian Gue beli obat pake apa Jadi kalian secara tidak langsung Udah nyelamatin hidup gue Dan itu gue syukurin banget Terima kasih banyak Tapi gue tetep Gak suka Kalau ada orang yang Ngasih konten Tapi gak ngasih tau Bagaimana caranya yang bener Dan gak ngasih tau Baik sama buruknya Sama viewernya Itu gue tetep gak suka Karena yang gue takutin Adalah apa yang keluar Dari mulut gue ini Gue pertanggung jawabin Dunia akhirat Jadi kalau gue ngasih profitan Kalau cara gue salah Atau caranya gue bohongin Atau gue Apa sih Gue Rick ya Derick tuh di apa sih namanya Di Dibohongin Di apa ya namanya ya Di setting lah gitu Profitannya Kayaknya Gue gagal aja Sebagai konten kreator Kalau sampai itu kejadian nama gue Ya tetep Intention orang beda-beda Dalam berkarya Hargai masing-masing karya orang Lelo banget ya Gue jadi manusia ya Kayak gitu lah temen-temen Makin kemari Gue ngerasa kayak Gue punya komunitas yang baik Kalau gue gak nyontohin hal yang baik Gue jadi kayak Gagal aja gitu rasanya Dan karena inilah Karena kalian Gue yang tadinya Meldak-ledak Doyan marah Gampang kesinggung Dan sekarang pun gue belajar Dan gue belajar banyak dari kalian Kasih banyak sekali lagi Nah itulah ya Udah cukup Melo-meloannya Terima kasih banyak Yang udah nonton video kali ini Besok Lusa Lusa Besok live Besok lagi live Besoknya itu kita bakal bikin Video tentang Harpes Festival Dan kelas bulan ini Mau gak mau Kita gak tau nih Yang mana Jadi kita persiapinnya Yang banyak-banyak dulu Ada satu atau dua Mungkin yang kita siapin Udah lah kita bahas itu lain kali Terima kasih banyak Udah menonton Sekali lagi Sekarang gue Angga The Zodiac Pame nondo diri dulu Sampai ketemu kita Di video dan live berikut Tuzis Tuzis